Yang saya hormati rekan-rekan media, barusan kami selesai melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Menteri Kemimpo beserta jajarannya, demikian juga dari Telkom, khususnya Telkom Sigma, terkait dengan insiden yang sudah kita ketahui tanggal 20 yang lalu, tanggal 20 Juni yang lalu, dan tentu dalam rapat koordinasi ini ada beberapa hal dan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan media. Pertama tentu kami dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat, terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan. Dan upaya-upaya ke sana sudah kita rumuskan, sudah kita diskusikan tadi, sehingga bisa diharapkan dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Rekan-rekan yang saya hormati, BSSN telah tentunya, begitu ada kejadian ketika itu, kita berkoordinasi dan pada tanggal 20 itu sendiri, tim siaga BSSN yang ada di Ragunan langsung kita berangkatkan ke Surabaya, untuk membantu teman-teman dari Kemimpo maupun dari Telkom Sigma, yang di mana mereka mengelola pusat data sementara. Ya, saya ulangi. Jadi, data-data ini disimpan di pusat data sementara, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data internasional, pusat data internasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi, karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kemimpo, pusat data sementara, yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya. Kemudian insiden, ini banyak pertanyaan, ini bentuk serangannya insiden ini apa. Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cheaper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware logbit 3.0. Jadi, memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi, ini adalah yang terbaru, yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui, supaya bisa mengantisipasi di tempat jalan yang lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain, dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita, untuk menitigasi kemungkinan bisa terjadi. Jadi, ini pentingnya. Jadi, ini sedang berproses, tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini. Saat ini, BSSN dan Kemimpo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma, Lintas Sartang, masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti. Karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu ter-encrypsi. Karena serangannya kan meng-encrypsi data, dan antara lain. Jadi, ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan. Kemudian kami laporkan kemajuan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh imigrasi ya, di jenis imigrasi. Senin pagi ini, ini laporan terakhir dari imigrasi, layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal. Di antaranya, layanan visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi, TPI, layanan paspor, layanan visa on arrival, onboarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian. Ini sudah berjalan, walaupun tentunya nanti tetap akan dilaksanakan evaluasi-evaluasi berikutnya. Terkait dengan dugaan insiden pada INAPIS, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira ini juga teman-teman wartawan akan menanyakan. Jadi hasil koordinasi kita dengan Kepolisian nanti boleh ditanyakan kepada mereka lebih lanjut. Karena ini kan, data ini kan ditemukannya di mana? Dasar sumber informasinya. Dari Dark Web kan? Dark Web itu sama dengan Pasar Gilap. Jadi tentu kita cross-check. Kita konfirmasi dengan Kepolisian. Apa benar ini data kalian? Mereka bilang itu ada data, memang data lama. Itu sementara jawaban mereka. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa. Dan kita juga yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik. Sekali lagi memang banyak sekali data. Mungkin data-data lain masih ada namanya juga Pasar Gilap ya. Di Pasar Gilap banyak barang-barang. Apakah ini barangnya seseorang? Tentu perlu dikonfirmasi. Dan ini sudah kita konfirmasi dengan Kepolisian bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjual belikan di Dark Web. Ibu Bapak sekali yang saya hormati itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, monggo silahkan.